Oh Dapak Ibu yang dimuliakan Allah Kulu makanlah minat tayyibat wa'amalu salihah Yang paling hebat lagi Nabi Daud Nabi Daud itu Alanna lahul hadid Kami lunakan hadid Al-hadid Apa berarti Al-hadid? Besi surat Al-hadid Ustaz Somad Saya baru buka Baru buka kiosk last nih Pak Ustaz Saya mau minta nama lah Pak Ustaz Biasa orang nih minta nama sama saya Nama anak Ini nama kiosk last Tolong kasih nama Ustaz Kasih nama last Al-hadid Terlalu pendek Pak Ustaz Kalau saya tambah Al-hadid still Mantap juga Al-hadid still last Alanna lahul hadid Kami lunakan di tangan Nabi Daud itu hadid Jadi Nabi Daud itu diambilnya besi Dibuatnya lah dirah Dirah itu baju besi Jadi Nabi Daud itu Nabi Tapi juga dia Raja Makanya orang Barat menyebut dia King David King David itu Nabi Daud King David punya anak Namanya King Solomon Sulaiman Sampai ke Yogyakarta Sleman Maka Nabi Daud itu Dilunakkannya besi Pakai tangannya Tak pakai Tak pakai api Bisa lunak itu besi Dibuatnya lah baju besi Dijualnya baju besi itu Untuk makannya Sakinkan Nabi Daud itu Tidak mau mengotori mulutnya Dengan makanan-makanan syubhad Merusak Makanya amal Nabi Daud pun Luar biasa Amal Nabi Daud Amal luar biasa Apa amalnya Puasa Puasa Daud Tapi ada yang lebih hebat lagi Amal Nabi Daud Apa itu Bininya seratus Luar biasa Nabi Daud Nabi Daud Sampai mana tadi cerita kita Wa'alanna lahul hadid Ini cerita tentang Nabi baru Tadi ceritanya kan Allah memerintahkan Nabi Sama Dengan perintahnya kepada orang beriman Kulu minat tayyibat Makanlah yang baik-baik Wa'amalu saliha Beramal soleh Makanan berepek kepada amal soleh Dengan kasih anak bini makan yang tak baik Kita khawatir nanti dia juga Tidak beramal soleh Soleh Lawannya Toleh Tipis saja Soleh Lawannya Toleh Jadi kalau ada nama Nama kau siapa Toleh Kasihlah nama Soleh Lahir anak kembar Siapa nama-nama Pak Soleh and Toleh Eh jangan Soleh Lalu kemudian apa kata Allah Untuk orang beriman Waqala ta'ala Allah berkata kepada orang beriman Apa kata Allah Ya ayyuhallazina amanu Orang-orang beriman Kulu minat tayyibat Makanlah yang baik-baik Ma razaqanakum Yang sudah kami berikan kepada engkau Munazzagun anin naqais Suci dari segala macam kekurangan Itulah dia tayyib Banyak orang mau makan Tapi yang dimakannya itu dia bantai saja Hantam kromo Apa yang menurut dia enak Apa yang dia suka Dalam islam tidak Makanya islam itu artinya Istislam Menyerah Aku menyerahkan seleraku Kepada kehendak engkau Ya Allah Kalau ku puturutkan seleraku Ini ku makan Ini ku makan Ini ku makan Tapi sejak aku jadi islam Ku serahkan seleraku Kepada kehendak engkau Kalau ku turutkan semua Aku minum Minum ini Minum ini Tapi setelah aku islam Aku pun berserah diri kepada engkau Semuanya mau dimakan Semuanya mau diminum Tapi setelah aku islam Hanifan musliman Wa ma'ana minal musyrikin Aku tidak serahkan kepada hawa nafsuku Aku tak serahkan pada kehendak diriku Tapi ku ikut kehendak engkau Mengalahkan kehendak diri Mengalahkan selera kita Mengikutkan kehendak Allah Yang diikut kemauan Allah Orang yang mampu mengalahkan ego dirinya Itulah orang yang sudah mampu Berserah kepada Allah Itu makna berserah Itu sekarang banyak orang yang salah Islam itu artinya berserah Apa arti berserah? Tidak usah lagi berusaha Kita serahkan saja sama Allah Itu bukan islam Bonga Tak paham dia arti Nah ini didengar sama orang daerah lain Nah apalah kata Ustaz Tapi biasanya Kalau streaming-streaming itu Mereka yang tak paham itu Mereka nanya Apa sih artinya? Pasti ada yang menerjemahkan Dibukanya kamus Advanced Dictionary La ilah Inlah Allah La ilah Inlah Allah La ilah Inlah Allah Ma lana Rabun siva Terima kasih telah menerima 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 kasih telah